Tropika Nasli, bantu banyak orang kontrol gula darah selama 50 tahun Garuda Indonesia kembali berjaya Timnas U17 Indonesia berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Kuwait dalam matchday pertama Group G kualifikasi Piala Asia U17 2025 Pertemuan Indonesia vs Kuwait itu berlangsung di Stadion Abdullah Al-Khalifa Misref Kuwait Rabu 23 Oktober 2024 Kemenangan Timnas U17 Indonesia tercipta lewat tandukan Matthew Becker Torehan ini menjadi gol pertama Becker bagi Timnas U17 Indonesia Becker berhasil membuka keunggulan 1-0 atas Kuwait lewat tandukannya pada menit ke-8 Ia sukses mengonversi umpan sepak pojok Muhammad Goli untuk dijadikan gol melalui tandukannya Memasuki 15 menit paruh pertama Tim Asuhan Nova Arianto itu masih unggul dan berupaya untuk menggandakan kedudukan Intensitas permainan kedua tim berlangsung secara fluktuatif dan hati-hati sehingga tidak ada ancaman berarti kalah memasuki menit ke-30 Memasuki paruh kedua, Garuda U17 masih menguasai jalannya pertandingan Sampai menit terakhir pertandingan, tak ada gol tambahan tercipta hingga peluit tanda pertandingan berakhir berbunyi Atas hasil positif ini, Indonesia menempati puncak klasemen grup G dengan 3 poin sementara Kuwait berada di posisi juru kunci Selanjutnya, Indonesia akan berhadapan dengan Kepulauan Mariana Utara di laga yang berlangsung pada Jumat 25 Oktober 2024 mendatang Terima kasih telah menonton!